Inilah Itlan News pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonat Samosir. Pemisah Kementerian Perindustrian resmi membatasi impor sejumlah barang elektronik dalam negeri. Barang elektronik yang dibatasi diantaranya AC, televisi, mesin cuci, hingga laptop. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 6 tahun 2024 tentang tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor produk elektronik. Kebijakan itu dinilai sebagai upaya konkret pemerintah dalam menciptakan kepastian investasi bagi pelaku usaha di Indonesia sekaligus tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo atas kondisi neraca perdagangan produk elektronik pada 2023 yang defisit. Berdasarkan pertimbangan usulan dan kemampuan industri dalam negeri ditetapkan ada 139 pos tarif elektronik yang diatur dalam Permen Perin 6 No. 2024 tahun 2024 maksud kami dengan rincian 78 pos tarif diterapkan persetujuan impor atau PI dan laporan surveyor atau ELS serta 61 pos tarif lainnya diterapkan hanya dengan ELS. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!